halo semua, jumpa lagi di Icah Icah Bang Bi so today kembali lagi di konten Joe seperti biasa dimana gue akan review makanan-makanan online shop yang dimana nih, menurut gue makanan-makanan online shop yang selama dia datang ke tempat gue tuh makanan konten yang unik belum ada yang mainstreamnya, jadi ini ada yang anti mainstream dan hari ini gue kedatangan sama sebuah makanan online shop yang dimana gue tidak tahu namanya apa online shopnya seperti biasa, nanti akan disini sama babas ini ya sama online shopnya ya dia itu jualan choco mouse brownies ya atau coklat mouse brownies gitu, gue juga kurang paham sih choco mouse brownies itu seperti apa rasanya kayak gimana, enak atau enggak jadi dia dikirimin ke gue karena dia ngeliat konten Joe Bang, gue mau kirimin makanan doang, boleh terus di email gue, gue kasih alamatnya dan dikirimin langsung ke tempat gue dia tuh kayak coklat-coklat gitu, kalo gue liat dari looksnya ada kayak apa sih, kayak bukannya sih, kayak cokocin gitu di atasnya dan katanya memang lebih enak kalo dimakan kondisinya dingin gitu jadi kita langsung ambil aja sebelah sini ya chat dia ada satu jenis choco mouse brownies cuma dia ngirimin gue dengan dua jenis bentuk pertama ada yang kecil segini ya ini ukuran kecil, ini biasanya dipake atau dimakan buat sendiri kali ya dan juga dia ngirimin gue yang gede, bersama dengan suratnya sini ini ada sedih kasih gue surat dan dia suruh gue baca suratnya ini ukuran sedeng ya, ini biasanya bisa buat makan kedua atau bertiga sih kayaknya ya nanti harganya mungkin akan gue cantumin di video ini juga di editnya nantinya karena gue juga kurang tau berapa harganya jadi ada dua jenis, ada yang kecil dan juga ada yang gede ya, cuma sebelum kita mulai nyobain alakabannya, temen-temen klik tombol subscribe dulu jangan lupa wajib di tombol subscribe, klik tombol lonceng juga yang tulisannya all supaya kalian dan dipastikan gak ketinggalan kalo gue bisa upload video ini jadi, langsung kita mulai aja yang pertama ini gue mau baca dulu suratnya ya wajib dibaca ya kak Melvin gak tau gak di tulisannya nih, gue mau baca ya nah, tulisannya gini kurang lebih nah, tulisan itu adalah halo kak Melvin, perkenalkan saya owner dari Salat Buah Shelma oh, nama Instagramnya Shalat Salat Buah Shelma saya mau ucapin terima kasih banget nih kak, karena di bulan Oktober ini kakak endorse-nya gratis oh iya kak, disini aku mau kenalin sama produk yang aku jual yaitu Chocomose Brownies produk aku ini ada di GoFood juga loh kak, namanya Salat Buah Shelma nah, yang mau pesen bisa via GoFood, namanya Salat Buah Shelma disana aku jual salad dan sebelah juga kok ada sebelah men? kak Melvin, untuk brandisnya itu yang aku jual ukuran 200 mili oh, yang ini 200 mili dan yang besar itu untuk kakak ucapin terima kasih aku, karena kak Melvin baik banget dan ramah oh, sama-sama, sukses terus ya kak, amin sekian oh, jauh loh men di mana? pamulang pamulang Shelma Gina Aziza thank you Shelma udah kirimin produknya, si Chocomose Brownies ini jadi sebetul tuh mungkin dia jual yang segini doang kali ukuran dia ya soalnya dia bilang sama gue, dia bikin yang gede itu karena ucapan terima kasih karena gue baik dan ramah gitu jadi itulah hal-hal dari jadi manusia yang baik dan ramah ya, tidak sombong selalu mendapatkan keuntungan dan kebaikan Alhamdulillah iya 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 kita masuk mulai makan aja, cuma sebelum gue mulai makan, kita doa dulu ya amin abis kamu Alhamdulillah, doa aja pakai agama Kristen oke, karena ini menunya sama, jadi gue mau nyobain yang kecil dulu kali ya ini yang biasa dijual ini doanya sepuluh segini dia dari pamulang, dia ada choco chipnya gitu gue gak tau sih berada choco mousse tuh kayak apa ya cobain ya ini sih yakin fix ini full sama coklat sih full coklat banget nih ya tuh, ada coklat-coklat sebelah sini cobain ya jadi kayak brownies sih memang brownies ya jadi bawah itu brownies gitu dia tuh ada dua layer feeling gue ya jadi bawah itu kayak si adonan browniesnya diatasnya tuh dikasih kayak coklat lelek atau coklat batangan yang dipanasin gitu tapi diatas browniesnya sama dikasih choco chip gitu yang warna kuning-warna putih nih teksturnya tuh lembut, creamy, legit abis itu agak-agak lembek tapi kalau dia punya coklatnya berasa banget sih hmm gua katanya dia jual bebas satu proses begini ya cuma mungkin memang anjalan dagangannya antara si brownies coklat ini kalau ngasih salat buah cuma dia mau ngasih gua salat buah juga cuma gua bilang gua tuh udah pernah review salat buah gitu di jalan jauh jadi menurut gua kayaknya agak sayang kalau misalkan dia kirimain produk yang udah pernah gue review juga mendingan kirimain produk yang menurut gua belum pernah gue review atau mungkin banyak temen-temen yang nonton belum banyak yang tau ini coklatnya padat sih memang dia padat banget nah nih tuh mau sih kan bukannya ini ya apa? bukan bukan nggak maksudnya yang kayak lembut banget gitu sampe cair gitu kayak red velvet gitu biar tanya mau sih bisa gua? oh mungkin tapi emang penampakannya biasanya selalu dingin sih bak iya coba lu ya boleh biar sini lebih lama ini udah kan cuma makannya doang nih coba ini gua orangnya kurang suka coklat-coklat begini tau kurang suka manis betul ya iya susu itu gak suka lu iya susu itu gak suka lu kalau coklat yang terlalu matel banget itu cuyeng gua hmm Bismillah enak ya lah ini coklatnya enak tadi ekspektasi gua tuh karena penampilannya begini jadi gua kira coklatnya tuh bakal enak banget gitu enak coklatnya kayak coklat murah gitu nempel di langit-langit tapi enggak nih coklatnya kayak coklat mahal coklat murah maksudnya kayak coklat ayung ya kalau dimakannya bela di langit-langit ya browniesnya juga enak kuatnya gitu tapi karena mungkin udah di kulkas lama ya agak lama jadi caksturnya jadi agak keras gitu hmm artinya kayaknya lembut lebih lembut tapi ini masih lembut sih hitungannya ya cuma memang udah agak lama di kulkas jadi emang masih lembut ketika ketemu kalian dateng ya iya nah jadi memang konsepnya dia lebih ke brownies gitu sih jadi yang buat kalian suka-suka brownies tuh cocok nih ya hmm dia lembut browniesnya juga biasa yang gua suka gini nih browniesnya itu nggak begitu manis menurut gue ya iya ya jadi dia punya adonan browniesnya nggak begitu manis ketika digabung sama si sauce coklatnya yang di atasnya itu jadi lebih pas cuman kalau misalkan dia bikin browniesnya udah kayak manis banget ya terus kasih sauce coklatnya mungkin gua juga akan belenak kali ya walaupun gua yang pecinta makanan manis gitu tapi kalau misalkan makanan yang manis banget itu jadi agak enak juga kalau menurut gue jadi manisnya pas aja hmm 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 yang gede ya ini biasanya gua makan cuma sedikit doang nih biasanya buat dibagi-bagi orang rumah coba ya iya tapi emang kayaknya sih satu porsi kecil ini udah cukup sih karena memang kalau kebanyakan jadi enak enak ya maksudnya emang dia jual segini karena dia tau memang marketing itu kalau makan segini itu udah cukup men kalau dimakan dua atau misal lebih dari satu itu mungkin agak enak sih gua nggak tau harganya sih ini dia nggak kasih tau gua harganya sih gua baru tau sih brownies itu bisa dibikin pake konsepnya begini loh biasanya brownies kan cuma brownies bakar atau nggak brownies kukus ya kalau di bandung kan brownies kukus terkenal banget tuh mau fokus lagi ayo fokus mana teman-teman semua eh 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 nggak mau oke nggak apa-apa oke kita kesemakan aja agak beda ya gua cuma tanya ini deh gua ngasih agak beda ya lebih coklat banget sih menurut gua ya? tapi malah manisnya kurang apakah ini? lebih aman ini? terus lebih lembut ini nggak sih? lu nggak kasih nggak sih? iya iya padahal nyampainya di waktu bersamaan lu tapi yang bikin ganggu nih yang butir-butirannya ini selor cicak ini wadah ini selor cicak bilang ya? iya soalnya mungkin karena di kulkas jadi dia melompong kayak pilus ya? iya kayak pilus kayak pilus kayak pilus agak melompong tuh kayak gini makan beda pake pilus ini doang nih emang apa sih nggak boleh? tapi untuk keseluruhannya sih gua suka sih secara konsep, perasa ngomong-ngomong sih misalnya lu nggak pake rambut ya? kenapa pake rambut ini? bentar ya guys gua masih fokus sama rambutnya nih ini kalau masa mesti pake shorecap ya kamu ya ya Selma ya hmm itu sih panjang cuy bukan rambut bukan rambut ya? rambut pan? iya rambut rambut cuy ada rambutnya itu masih di perhatikan ya Selma ya masaknya ya kalau bisa pake shorecap untung gua bukan dipinggalkan jijian sih kalau makan sih kalau masih sebatas rambut gua masih maklumi ya cuman kalau bisa alangkah lebih baiknya kalau kedepannya kamu jualan pake shorecap sih apalagi kan rambutnya panjang ya gua nggak tau sih dia berhijab atau nggak ya cuman kalau misalkan kamu nggak berhijab atau misalkan pegawai kamu ada yang nggak berhijab mendingan pake shorecap atau pake topi sih kalau yang cowok sih karena menurut aku tuh makanannya udah enak rasanya enak looksnya juga bagus nggak tau ya harganya gimana nanti kita coba lihat ya untuk seluruhnya enak aku suka cuman sayang ada rambut ya tuh jadi agak nilai minus buat aku sih tapi so far so good kita puas makanannya juga enak dan nggak belenak gitu sekian video kali ini nilai dulu dong oh ini nilai lupa untuk si cokomod brand ini gua akan kasih 2 nilai menurut gue ya karena yang gede sama kecil tuh rasanya agak beda kalau yang kecil gua kasih nilai 7,5 dari 10 tapi yang gede ini gua nggak ngerti kenapa lebih enaknya gua kasih nilai 8 dari 10 soalnya itu pake cinta oh gitu karena spesial dibuat-buat gue wooo sorry oke boleh-boleh tapi sebetulnya nggak boleh dong karena ini kalau misalnya dijual masih sama rasanya nggak boleh aplikasi jadi semuanya masih sama rasanya jadi nggak ada yang rasa aneh atau ada yang enak atau yang nggak enak jadi itu nilai menurut gua menurut lu berapa? kalau lu kan nggak suka coklatnya biasa aja kalau dari gua sih masih kena 7,5 soalnya ini masih aman buat lu yang nggak terlalu suka manis manis masih aman ya hmmm bolehlah dimakan sekali-sekali oh gitu jadi sekian video kali ini itu adalah review gua dengan si dapur shalma ini buat temen-temen yang mau coba silahkan nanti-nanti dari Jakarta bisa di GoFood aja dia aja di daerah pamulang di GoFood udah masuk namanya dapur shalma dia jual salad buah jual brownie chocomouse jual sebelah juga jadi kalian tinggal pilih mau beli yang mana dan nyobain yang mana jadi sekian video kali ini thank you buat temen-temen yang udah nonton video juga sampe selesai jangan lupa temen-temen tambah di klik tombolnya kalau suka ada video ini gunakan kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hite atau nge-hite doang dan pastikan klik tombol subscribe itu gratis nggak dipungut BSDK pun dan juga klik tombol lonceng dan pesannya all supaya kalian nggak ketinggalan kalau gua besok upload video oke jangan terakhir follow instagram gua at mafintmaflut juga follow dagangan saya jangan lupa ya at karyu andetret aja durian bye-bye dan ketemu sama gua oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positive stay asok bye-bye 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 Terima kasih.